Saya secara pribadi salut kepada Pak Anies, khususnya kepada pemerintah DKI yang berhasil membangun kepercayaan terhadap siapapun mereka yang memegang lisensi formula ini sendiri untuk dilaksanakan di DKI Jakarta. Saya hampir 25 tahun tinggal di Jakarta, sepertinya baru kali ini ada kegiatan yang bentuknya seperti formula E yang dilaksanakan di DKI. Biasanya kan kalau saya nggak salah, kalau balap-balapan itu kan biasanya disentuh dilaksanakan atau di luar daerah, di luar DKI. Nah artinya apa? Ini mestinya mendapat dukungan penuh dari DPRD dan juga masyarakat DKI. Karena membangun kepercayaan dunia terhadap suatu negara itu tidak mudah, tidak gampang. Apakah perlu biaya yang besar? Jelas pasti perlu biaya yang besar. Saya sempat juga baca katanya, benar-benar saya tidak keluruh ya, mohon maaf. Ini juga akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa terhadap masyarakat DKI Jakarta khususnya yang bergerak di UMKM misalnya. Termasuk pendapatan retribusi kita nanti misalnya dari sisi transportasi dan lain sebagainya. Saya kira ini sangat positif yang mestinya disambut baik oleh DPRDKI. Dan yang kedua, dari yang saya baca, formula ini sudah dibahas dari 2019 melalui KUPA PPAS, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Pelafon Prioritas Anggaran Sementara. Terus dilanjutkan lagi di 2020 melalui KUPA PPAS. Ini semua sudah dimasukkan gitu, kebutuhan anggarannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah PSI atau rekan-rekan anggota DPRDKI dari PSI ini tidak mengikuti pembahasan anggaran? Apa gimana? Kok, apa ya, seolah-olah di belakang hari, ya, apa namanya, ini dianggap sebagai sesuatu yang menghambur-hamburkan uang rakyat. Dianggap sebagai kebijakan yang tidak pro-rakyat. Seolah-olah pemerintah DPRDKI tidak empati terhadap rakyat, gitu. Ini kan harus dipertanyakan juga, gitu. Karena, bila mana sebuah suatu usulan anggaran dari pemerintah, dan dibahas di DPR, dan sudah disepakati. Ini kan mestinya tidak, tidak, apa namanya, tidak, tidak bisa diganggu-gugat, ya. Kayaknya kan persoalan konsistensi dari batang tubuh APBD yang sudah disepakati secara paripurna. Nah, olehnya itu, Mas Giring semestinya lebih arif, gitu, kalau ingin memberikan apa, ya, semacam, katakanlah kritik, atau masukan, misalnya, terhadap Pak Anies, gitu. Tidak serta-merta mengatakan Pak Anies adalah pembohong, gitu, dan. Pun kalau kemudian memang Pak Anies ini dianggap pembohong oleh teman-teman PSI, saya kira ada cara yang lebih elegan, lebih beretika, gitu, kan, dibanding harus menyampaikan dengan cara-cara yang sekarang saya kira bisa kita lihat di banyak media, gitu. Saya yakin sekali bahwa Pak Anies, ya, dengan segala pertimbangan, dengan segala pemikiran, sudah betul-betul mengetahui alasan dan juga dampak dari pelaksanaan Formula E yang misalnya akan dilaksanakan tanpa di DKI. Dan saya juga yakin betul sesungguhnya jauh dari lubuk hati paling dalam teman-teman PSI sebenarnya menyepakat, apa, menyetujui dengan kegiatan ini.